selamat menikmati 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 harga jual itu, yang penting marginnya ada, gitu yang penting ketutup HPP-nya lalu apa sih, saya tanya lagi ke yang lain, yang usahanya sudah besar, katanya harus harus, apa namanya harus berapa persen, harus berapa persen gitu, keuntungannya itu tuh jadi agak membingungkan juga sih, gitu, karena saya sudah menentukan harga jual, lalu saya dapet ilmu yang katanya harus berapa persen, berapa persen, saya jadi jadi takutnya oh ini salah nih harganya, gitu jadi malah semakin banyak masukan kita jadi semakin bingung ya ya tentu saja pasti masalah ini juga dialami oleh sahabat-sahabat strabis yang lain ya, dalam bentuk apapun gitu ya, karena yang namanya jualan bisa dalam bentuk jasa, dalam bentuk jualan direct selling segala macem, gitu pasti yang namanya harga jual ini juga salah satu instrumen yang sangat penting sekali, jangan sampai istilahnya itu kita menjual sesuatu tapi ternyata harganya sangat-sangat tidak kompetitif apalagi sahabat-sahabat strabis jaman sekarang tuh kan jamannya keterbukaan ya jamannya keberlimpahan dimana yang namanya informasi itu dengan mudahnya bisa kita dapatkan kalau misalkan Mbak Isti sendiri kan misalkan mau beli sesuatu untuk membandingkan harga kan sekarang begitu mudah gitu ya tinggal buka internet buka google kita cari tentang beberapa harga istilahnya itu harga itu sangat variatif sekali bahkan misalkan sahabat-sahabat strabis bisa dilihat masuk ke satu marketplace aja di satu marketplace kadang-kadang banyak sekali barang-barang yang tipenya sama tapi harganya beda-beda dan kadang-kadang bedanya juga cukup jomplah tentu saja yang namanya konsumen pasti memilih harga yang paling murah seperti itu ya tapi pernah gak Mbak Isti selain itu dapet komplain dari konsumen oh ini harganya kemurahan mungkin gak mungkin ya kalau komplain kemurahannya atau misalkan oh ini kemahalan kok di tempat lain seperti ini pernah gak seperti itu yang komplain masalah harga komplain masalah harga mungkin keluarga kali keluarga aja mungkin ya kalau keluarga lebih gratis entah diskon-nya dulu padahal udah udah ini masih diskon gitu kalau misalkan apa namanya komplain kemurahan mungkin ini aja mungkin yang ditestimoni pernah ada yang bilang wah ternyata murah dan kualitasnya bagus kayak gitu alhamdulillah jadi selama ini sebetulnya tidak ada permasalahan ya kalau misalkan yang namanya keluarga teman kan itu jadi kalau dalam tahun pertama itu rata-rata pengusaha itu pasti mengembangkan marketingnya itu dari teman-teman deket dulu biasanya teman deket dulu keluarga deket dulu makanya kata Jack Ma Jack Ma salah seorang entrepreneur yang udah mendunia dulu punya Alibaba itu ya Alibaba mengatakan yang paling sulit itu adalah jualan ke teman-teman deket dan keluarga gitu karena ya mungkin dirasain sendiri gitu ya harusnya mereka support malah minta diskon gitu ya tapi gak apa-apa yang namanya mereka juga konsumen mereka juga istilahnya bisa menjadi brand ambassador buat produk kita sendiri terus ada juga permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan harga dari Mbak Isti ini yang berkaitan dengan harga itu aja mungkin ya jadi karena awalnya Isti itu saya itu menentukan harga segini misalnya tapi ternyata ada harga bahan yang naik gitu saya jadi agak bingguan juga gitu nyarinya terus waktu kemarin juga untuk sebelum ini gitu saya menggunakan jasa teman jasa teman tapi ternyata karena teman mungkin ya jadi agak seenaknya gitu jadi kadang-kadang sampai beberapa hari gitu sebelumnya itu belum jadi gitu akhirnya saya harus nyari tempat sebelum lagi yang lain tapi lebih mahal nah itu jadi kadang-kadang itu sih gitu ya berarti kalau saya takap dari Mbak Isti itu ada tiga ya yang pertama tadi dari pesain yang kedua dari pelanggan dan yang ketiga dari bahan babu jadi untuk menentukan harga dasar dari harga jual harga jual dari produknya Mbak Isti nanti kita gali lagi lebih lanjut ya Mbak Isti ya jangan kemana-mana sahabat-sahabat kita akan kembali lagi setelah yang satu ini selamat menikmati